Pemirsa menjelang Pilpres 2024, tiga bakal calon presiden terus melakukan safari politik. Hal ini dilakukan untuk semakin menguatkan dukungan masyarakat. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menghadiri acara pelepasan 1.500 pekerja migran Indonesia, PMI ke Korea Selatan. Ganjar mengapresiasi pengiriman pekerja migran yang berkualitas ke luar negeri dan berpesan agar hak-hak para pekerja dapat diterima dengan baik. Mereka disiapkan, diarahkan, diantarkan dan tadi saya berpesan agar selama bekerja juga direnum bagaimana mereka bekerja. Apakah hak-haknya juga diterima dengan baik dan tentu kita senang karena yang dikirim ini orang-orang yang terampil ya, anak-anak yang terampil, yang diseleksi dengan baik, disiapkan dengan baik. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menghadiri Rakernas LDII 2023 di Pondok Pesantren Minhajur Roshidin, Jakarta Timur. Dalam pidatonya, Anies menyinggung soal ketidaksetaraan dan keadilan menjadi tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Anies menyebut tujuan Indonesia di tahun 2045 adalah satu, yaitu kemakmuran. Kita ingin 2045, satu kemakmuran. Karena sangat sampe, makmurnya beda-beda. Kalau makmurnya beda-beda, kenapa akan kita satu makmur? Karena kita ingin bangsa kita tutup. Bakal calon presiden Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan para Kiai sejawa tengah di Jakarta. Para Kiai itu menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Prabowo menyatakan doa dan dukungan Kiai menjadi faktor penting untuk memenangkan Pilpres 2024. Ya, kalau Kiai yang paling penting doanya. Doa restu dan kita percaya dengan kekuatan doa. Ya, saya kira demikian. Tim TV One mengabarkan. Pertemuan dengan para Kiai lainnya di daerah-daerah untuk menguatkan dukungan. Terima kasih.